Sederlun Majelis Adat Aceh atau MAA Provinsi Aceh menggelar pelatihan training of training adat Semapa yang berlangsung di Hotel Grenangro Bandai Aceh 6 hingga 9 September 2018. Diikuti 36 peserta dari 12 kabupaten kota, materi Semapa diisi oleh Mediahus Muktasar serta Azhari Basar. Panitia berharap materi yang diterima peserta dapat diteruskan di daerah domisilinya sehingga adat Semapa bisa lestari. Kegiatan ini juga diharapkan bisa membangun kembali semangat Semapa di setiap daerah di Aceh. Kami dari Panitia Pelaksanaan Pelatihan OTT Semapa ini menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan acara ini terutama kepada bapak-bapak peserta, seluruh peserta OTT ini yang telah menyemarakkan acara kita ini. Banyak pelajaran yang kita beroleh di dalam pelatihan ini. Dan kami harapkan agar semua materi yang telah disampaikan oleh pemateri oleh nara sumber bisa memacu semangat kita untuk membangun kembali semangat Semapa ini ke daerah kita masing-masing. Sementara Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh, Usman menyebut saat ini Aceh kekurangan kader yang mampu dalam seni Semapa. Meski di beberapa daerah masih ada warga yang menguasai atau mampu semapa, namun jumlahnya kian langka dan rata-rata mereka sudah berusia cukup tua. Jadi oleh karenanya dalam rangka menjamin adat-istihadat Aceh itu tetap berjalan pada syarihan, maka MAA melakukan pembinaan-pembinaan, sosialisasi-sosialisasi dan pelatihan-pelatihan seperti yang dikasih sekarang. Depan diharapkan masyarakat Aceh mau melakukan kegiatan adat serta melestarikannya khususnya adat Semapa. Dari Banda Aceh, Tim Serambion TV